Halo guys, jumpa lagi di Capung Play TV dan kali ini kita akan terbang ke salah satu bandara paling berbahaya di dunia ini adalah bandara Tengsing Hilari atau yang dikenal sebagai Bandara Lukla bandara ini memiliki satu landasan dengan bentuk yang tidak datar ini bentuknya menanjak dengan panjang 527 meter dan limbarnya 20 meter di ujung landasannya ini ada tembok ya guys jadi kalau gagal ngeram nanti akan nabrak ke tembok ini ya bandara ini sering disebut sebagai Gateway of Everest atau sebagai pintu gerbang masuk ke Gunung Everest di bandara ini kita akan menggunakan pesawat yang paling banyak direquest di channel Capung Flight ini adalah maskapel Ryanair yang terkenal dengan smooth landingnya oke guys, kita tidak akan menggunakan pesawat Boeing 777 ya jangan menggunakan pesawat C-Sna Caravan ya seri 208 biasanya pesawat yang digunakan untuk terbang ke Lukla itu menggunakan pesawat jenis Twin Otter ya guys tetapi belum ada ya diminggir pesawat Flight Simulator jadi kita gunakan pesawat caravan dulu registrasi yang kita gunakan ini 9NACT ya jadi kode negara Nepal itu adalah 9N dan maskapelnya hari ini adalah Makalu Air oke, langsung saja kita putar baling-balingnya ya kita cek dulu flight controlnya nah ini flight controlnya bentuknya menggunakan yoke ya guys kemudian kita kasih flaps take off oke, left side area clear front clear kemudian right clear kita nyalakan taxi lightnya kemudian kita lepas parking brakenya ya yang ini bentuknya seperti di mobil ya untuk rute taxi kita kita akan belok ke kiri ya dan kemudian akan take off di landasan 20 ya guys ini kita sekarang berada di bandara Tripufan di kota Kathmandu Nepal ya oke guys, karena landasannya panjang jadi kita tidak perlu taxi sampai ujung landasan ya kita bisa take off dari tengah-tengah landasan saja ya oke, langsung saja kita take off oke, dan kita meluncur di runway 20 ya kalau saat kecil ini tidak ada V1-nya ya guys saat bermesin 1 tidak ada V1-nya jadi kita akan rotate langsung nanti di sekitar 75 knot ya oke, rotate dan landing gear-nya tidak bisa dinaikkan jadi tidak ada gear up ya oke, namanya saja take off kita meninggalkan bandara Tripufan ya dan di belakang ini adalah pemandangan kota Nepal meninggalkan bandara Tripufan kita terbang menuju ke arah timur untuk menuju ke Lukla ya kita akan climb ketinggian 9500 dengan kecepatan climbing 105 knot ya untuk rute-nya ini kita meninggalkan VNKT bandara Tripufan yang ada di Nepal kemudian menuju ke point Kimti dan kita tidak akan langsung direct menuju ke Lukla ya guys kita akan mampir dulu ini ke bandara VNRT atau bandara Rumjatar ya jadi kita tidak akan terbang langsung direct menuju ke Lukla kita akan mampir ke beberapa air strip yang ada di sekitar Lukla ya yang pertama kita akan mampir dulu atau transit ke VNRT ya ini adalah bandara Rumjatar ini memiliki panjang landasan yang hanya 500 meter saja kita akan coba untuk mendarat di sana ya guys dan sekarang kita maintain di ketinggian 9500 feet ya guys dengan kecepatan 140 knot atau true air speed-nya itu 167 knot kita terbangnya tidak tinggi-tinggi ya guys karena pesawat ini tidak dilengkapi dengan sistem pressurisasi ya atau sistem tekanan dalam cabin jadi semakin tinggi kita terbang semakin tipis oksigennya sehingga akan menjadi susah bernafas makanya terbangnya paling tinggi biasanya 12.000 kaki ya guys soalnya kalau di atas itu kita perlu menggunakan tabung oksigen tambahan ya kalau naik pesawat ini pemandangan di luar seperti ini ya guys melewati daratan yang tidak rata ya dan ini kalau kita lihat di belakang sini ini pegunungan Himalaya ini ya yang bersalju ini nanti merupakan tujuan akhir kita ya bandara Lukla oke dan kita sudah mendekati bandara Rumjatar ini ya kita akan mulai desain menilai ketinggian jajah 9500 mantap ya guys pemandangannya sebelum meneret di bandara Rumjatar ini ya nah ini kalau kita lihat ada sawahnya ya di pinggiran bukitnya ini oke ini dia bandaranya ya kita akan coba lewatin atasnya dulu kita akan lihat-lihat sebentar ya ini sepertinya di ujung landasan yang sini ada pohonnya ya guys nah ini dia kalau kita lihat sini ada pohonnya ya kita akan landing dari arah sana aja ya yang tidak ada pohonnya ini oke dan sekarang kita akan belok kanan ya untuk menu juga final runway 35 ya oke itu dia bandaranya agak kebebelasan ya beloknya oke kita kasih flaps full dan siap untuk landing ya dan gunakan kecepatan 75 knot ya untuk landing oke jadi ini sekilas tentang bandara ini ini bandaranya terletak di dataran tinggi yang agak rata ini ya kemudian untuk rute penerbahan ke sini agak jarang ya guys karena ini masih mudah diakses lewat transportasi darat jadi transportasi udara sepertinya kurang laku ya jadi penerbangan di sini jarang oke lah pemandangannya luar biasa ya bagus sekali oke sepukah smooth landing ini oke sip mantap oke 500 meter tapi cukup panjang ya untuk pesawat karavan ini ya tidak perlu buru-buru ngeram mantep sekali oke kita saksikan replay landingnya di bandara Rum Jantar ini bandara transit pertama kita mantep sekali oke kita saksikan dari depan mantap jatuhnya barengan ya oke mari kita take off lagi dari bandara Rum Jantar ya kita akan static take off ya kita akan open full power kemudian kita cek engine instrumentnya semua sudah berwarna hijau normal aman ya setelah semua aman kita lepas remnya dan kita meluncur untuk take off nah jadi kalau landasan pendek itu biasanya static take off ya guys untuk memastikan mesinnya aman jadi tidak perlu kita mengurangi risiko untuk gagal take off ya oke dan kita akan rotate di 65 tap ya di ujung landasan disini terbangnya gak tinggi tinggi ya 5000 feet saja karena ini bandara kita ini sangat deket ya cuman berjarak 17 kilo dan altitudenya 4000 oke dan kita sekarang sudah sampai 5000 feet ya pemandangan di luar masih sama ya melewati daerah yang bergunung-gunung dan ini pesawatnya goncang-goncang ya karena angin gunung guys dan ini pemandangan yang mengerikan dari kursi penumpang ya tujuan kita selanjutnya ini adalah bandara VNLD ya atau namanya Lamin Dada ya ini landasnya juga pendek 516 meter saja dan ketigaan 4000 kaki dan ini bandaranya di depan sini ya guys sudah terlihat ya cepat sekali padahal baru saja take off oke singkat cerita ini sudah sampai final ya runway 08 bandara Lamin Dada nah ini bandaranya terletak di atas dataran tinggi ini ini kotanya di mana ya ini penerbangan kesini untuk melayani warga sekitar sini ya tapi kotanya kok gak kelihatan ya oke dan ini landasannya 500 meter dengan pendek ya dan ini anginnya dari depan sebelah kiri ya ya ini aduh mulai kena turbulensi waduh oke kita harus segera touchdown ya oke sip mantap oke langsung kita rem saja gak terlalu panjang-panjang juga ini landasannya oke sip cukup menegangkan ya berhentinya pas di ujung ya kalau lurus lagi jatuh ya waduh oke kita stop disini oke kita saksikan dulu replay mendaratnya guys oke ini tadi kena turbulensi disini ya mantap oke kita saksikan dari depan sekarang mantap oke kita take off lagi dari lamin dada kita kasih full power oke dan kita static take off lagi izin parameternya sudah stabil semua ijo semua kita lepas remnya kita mulai take off oke dan ini agak menanjak seperti ini ya landasan saya oke sudah habis landasannya kita akan rotate di 50 ya mantap ya mantap pas banget di ujung landasannya oke dan kita akan berbelok ke kanan ya kita akan menuju ke utara ini kita akan menuju ke VNKL ini adalah bandara kangel danda kaya pake danda danda semua ya ini tadi ya bandara lamindada baru saja kita tinggalkan dan masih gak kelihatan ya kotanya dari mana ya dan ini mungkin jalur ke bandaranya ya jalannya naik nanjak gini ya luar biasa sekali dan sampai lagi kita ketik dengan 8000 kaki 8000 feet ini di depan pegunungan Himalaya sudah terlihat ya dan ini bandaranya sudah mau sampai ya ini sudah ada di depan sini tapi kok belum kelihatan kita cek keluar dulu dan oh ini dia ternyata bandaranya ya guys dari rumput ternyata ya tidak ada asfalnya ya wah aduh kita akan mendarat di sini dan kayaknya enak dari alas belah sini ya kita akan mendarat dari ujung yang sebelah sini gak ada angkanya lagi nih ya oke ini dia bandaranya ternyata terletak di atas bukit juga ini ya dan belum di asfal ya jadinya gak kelihatan ternyata hanya berupa rumput oke lah kita akan mendarat di sini ya ini dia pemandangan gunungan Himalaya mulai terlihat salju-saljunya ya oke dan kita sudah sampai posisi final ini sepertinya runway 29 di bandara Kangel Dandai ini landasannya berupa rumput ya panjangnya sekitar 500 meteran juga oke dan gambarnya bandara ini atau air strip ini sudah tidak digunakan lagi ya guys karena katanya sempat kena badai sehingga merusak alat komunikasi di situ dan airnya tidak digunakan lagi bandaranya oke lah jangan coba daratkan ini agak gampang ini ya rata soalnya oke kita coba kasih smooth landing ya mantap oke kita kasih rem udah habis nih landasannya waduh iya waduh gara-gara smooth landing ini ngeremnya sampai ujung baru berhenti waduh pas banget untungnya bisa berhenti ya gara-gara ngejar smooth landing oke kita saksikan dipilih landingnya yang hampir masuk jurang ya karena habisan runway oke mantap smooth landing ya guys cuman agak telat nge-rem tadi jadi berhentinya bener-bener di ujung ya hampir keluar landasan waduh nah ini dia ya untung bisa berhenti ya iya oke kita saksikan sekali lagi mantap sekali oke guys mari kita gas lagi ya oke dan kali ini kita take offnya di rumputan ya tak airspeed live 40 knot oke runwaynya habis tidak masalah ya karena di ujungnya jurang nah jadi pasti pesawatnya akan terbang ya gak usah dirotit oke mantap kita sudah airborne dan ini kita akan lurus dulu ya ini atasnya belok ke kanan cuman ke kanan ini gunung ya gak bisa kalau kita langsung belok kanan oke selanjutnya meninggalkan bandara VNKL kangal danda ini kita menuju ke utara lagi ke bandara VNPL ini namanya bandara Pablu ini bandaranya lumayan agak gede ya nanti rondasannya ada 680 meter oke dan gunung yang di kanan sudah lewat ini kita akan sekarang belok ke kanan mengikuti celah gunung yang sebelah sini nah ini ya menelusuri celah-celah gunung ya biasanya dibawahnya ini sungai ini jadi bisa kita ikutin sungainya ya itu menuju ke bandara Pablu oke dan kita sudah hampir sampai ini bandaranya sudah dari depan kita akan mulai desain dulu ke 9000 feet ya ini dia guys landasannya ya sudah kelihatan kita akan bendarat disini runway yang 20 ya karena hanya satu arah dari runway sini kalau landing jadi kita akan bikin ke kanan sini lalu belok untuk landing ya oke ini dia ya bandaranya di bawah kita akan bikin left dan windnya runway 20 oke kita kasih flaps dan kita akan mulai berbelok ke kiri nah ini dia kita sudah di final mantap sekali oke kita kasih full flaps oke sedikit ketinggian ini bisa kita tujemkan saja oke ini landingnya dari runway 20 ya guys soalnya ini nanti kita akan mendaratnya jadi seperti menanjak ya jadi tidak perlu terlalu banyak ram karena ini nanjak landingnya oke sip oke pas ini kita kasih smooth landing mantap mantul nantul dikit nah tidak usah direm ya ini karena nanjak jadi pesawatnya otomatis pelan sendiri oke lumayan panjang juga ini 600 meter ya nondasannya oke kita saksikan replay landingnya mantap mantul lagi ya dan tidak centerline ternyata kita saksikan sekali lagi dari depan mantap jadi bandara Pablo ini juga sudah dekat dengan gunung Everest ya guys dan sering dijadikan alternatif sebagai pintu gerbang menuju ke Everest jika bandara luklah cuacanya jelek maka biasanya penerbangan akan dialihkan ke bandara Pablo ini oke mari kita lanjutkan oke mari kita lanjutkan lagi penerbangan kita ini sekarang kita akan menuju ke luklah ya kita take off dari Pablo airspeed live 40 knot dan kita rotate di 60 rotate oke mantap dan kita langsung tikung kiri ya kalau lurus terus nanti ke burunabrak gunung oke disini juga ada ketemu tebing lagi waduh oke sudah lewat lewat nah itu dia dataranya agak rendah kita kesana ini dia bandara Pablo ya kita tinggalkan kita sekarang menuju ke luklah ya oke dan ini kita kembali melewati atasnya karel dan dayang sebelumnya Pablo kita darati nah ini sekarang kita bermanufur ke kiri dari sini kita akan menuju ke utara kita akan mendara di bandara luklah ya oke kali ini kita terbang di ketinggian 11.000 feet dengan kecepatan 148 knot nanti itu bandara luklahnya sendiri ada di ketinggian sekitar 9.000 feet ya guys ini kalau kita lihat di bawah sini ada sungai ya ini sungai yang kita gunakan sebagai jalurnya untuk menuju ke luklah ini adalah sungai Dutkosi ya namanya dan untuk pemandangannya luar biasa bagus sekali ya guys ini saya kalau ada kesempatan kepanjapan ingin nyobain juga ya terbang ke luklah dan semoga cuacanya juga cerah seperti ini jadi bisa melihat pegunungan himalaya dengan jelas mantep sekali oke dan bandar luklah ada di depan sebelah sini kita akan mulai desain saja ini ke 9.500 dulu nah ini dia bandar luklah ada di sebelah depan sini ya yang ini agak rata ini daratanya tapi ini agak menanjai nanti oke view dari penumpangnya wah serem ya sampingnya gunung guys dan ini puncak apakah ini puncak Everest sepertinya bukan ya tapi ini lumayan tinggi juga ini sudah ada saljunya di atas sana oke dan ini dia landasannya guys di sebelah kanan ini sudah terlihat oke kita tinggal belokan saja pesawatnya ke kanan dan di approach charge-nya ini bentuknya cuma sederhana ya ini disini kita harus 9500 kemudian kita akan turun lagi ke 9300 kita kasih vertical speed turun gak kepencet nah oke kita turunkan ke 9300 ya nanti kita harus kita kasih flaps dulu nah nanti kita harus 9300 di atas sungai ya sungainya gak kelihatan oh ini dia oke lah kita top pilot off saja kita terbang secara manual oke kita kasih flaps full dan ini kalau mau goron harus dari jauh ya guys mulai dari sini ya di atas sungai ini kita harus nah tepat sekarang di atas sungai kita harus kalau mau goron harus goron ya kalau kita maju lagi nanti sudah tidak bisa untuk goron ya jadi ini harus pasti landing ini oke lah ini dia lendasan 060 kelas sudah terlihat oke mantap ini lendasannya akan nanjak oke pas mantap gak usah smooth landing lah ya ngeri guys kalau 12 oke tidak usah direm nah ini kita nanjak ya jadi otomatis ngeram sendiri terbiasa pemandangannya ya nah ini dia welcome lukla airport mantap dan kita parkirnya di sebelah sini sebelah kanan dan wah view nya luar biasa ya ini gunung tinggi sekali ya oke selamat datang di bandara tensing jelari airport lukla elevation 2843 meter dari permukaan air laut mantap oke kita saksikan dulu replay landing nya dari kursi penonton ya agak mengerikan ya pemandangannya oke ini dia mantap sekali berhasil menderet di lukla airport nah dan ini nanjak ya guys tanjaan lukla nah baru sampai nah ini ada gedung towernya ya dan mana tadi ini dia tulisannya ya welcome to lukla airport mantap kita saksikan replay landing nya dari luar sekarang mantap sekali langsung diajar saja guys pasti positif landing ya jadi kalau bikin smooth landing malah bab bles susah guys soalnya di ujung landasannya ini jalan buntu ya itu sudah ditembok ditulis lukla airport jadi tidak boleh bab bles ya kita saksikan sekali lagi dari depan sekarang mantap oke kita spotting dulu ini di lukla mantap sekali ajar langsung oke dan mari kita sekarang coba untuk take off dari bandara lukla guys oke dan ini dia landasannya menurun kebawah ya mantep gak kebayang kalau harus gagal take off atau membatalkan take off ya teretit mantap dan kita langsung tikung ke kanan ya dan nextnya kita coba untuk menuju ke bandara VNSP atau bandara Xiangboche ini bandara yang dibangun untuk lebih dekat lagi dengan Everest tapi ini sayangnya terlalu tinggi ya tinggianya 12.300 sehingga menyebutkan pesawat untuk mendara di sana jadi akhirnya malah bandara ini tidak digunakan lagi dan mungkin hanya digunakan untuk helikopter saja yang mendara di sana dan ini dibawah masih ngikuti sungai Dutkosi dan ini ada tempat base camp para pendaki menuju ke Everest di bawah sini suasana dari cabin penumpang mulai terlihat gunung-gunung dengan puncaknya yang ada saljunya dan ini kita coba naik ke 14.000 feet 14.000 kaki ini normalnya butuh oksigen tambahan kalau naik pesawat karavan seperti ini dan ini bandaranya di depan sebelah sini sudah terlihat ini 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 landasannya berupa tanah juga tidak di asfal oke kita akan mulai turun ke 13.000 kaki kita turunkan pesawatnya kita kasih vertical speed oke dan ini gunung Everest nya yang mana ya sudah banyak sekali ini puncak-puncak gunung ini tinggi-tinggi semua jadi bingung yang Everest yang mana ya guys dan ini ya bandara VNSP atau apa tadi namanya yang boceh ya sambil kita kasih flaps oke dan kita sudah melewati ketinggian 13.000 sekarang turun lagi menuju ke 12.000 ya itu dia bandaranya ya tinggi sekali di 12.000 kaki oke selain tinggi ini juga sangat pendek ya landasannya cuma 400 meter ini apakah bisa berhenti ya jangan coba saja masih flaps full ini landasannya belum di aspal ya masih lupa kerikil dan bebatuan jadi lebih susah untuk di ram ya kecepatan sudah 60 hampir saya stall kita harus pakai kecepatan yang mepet ini 60 knot biar bisa berhenti oke agak kerendahan kita naikkan dikit oke si nah oke ini dia kita close saja mantap langsung kita rem biar bisa berhenti oke mepet sekali ya untuk bisa berhenti tidak nabrak batu yang di depan ya saksikan replay landing yang mengerikan ini cuma 400 meter ya guys dari pesaba ya oke mantap langsung positive landing dan rempol ya biar tidak ke plus oke saksikan lagi sekarang dari view depan tetap sekali keluar oke mantap kita coba dari penumpang ya dan ini kotanya sebenarnya di bawah bandaranya ya oke dan ini di seberangnya gunung mantap sekali pemandangannya oke ini dia mendarat mantap oke guys jadi di bagian penerbangan kita menunggu juga bandara yang paling terbahaya di dunia bandara lukla dan sekitarnya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video yang selanjutnya selamat Terima kasih.